Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Sahabat Nusantara, dunia perentokan seluruh Indonesia Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Serta kelancaran dalam berwirausaha Ya, balik lagi di channel Kandang Entok Tentunya channel yang membahas dunia perentokan Pada video kali ini Saya akan memberikan cara atau trik Untuk para peternak Baik pemula Ataupun Yang sudah lama dalam dunia peternakan Pada tahun-tahun ini Bahkan dari dua tahun yang lalu Dunia perentokan itu semakin Maju dan berkembang Tentunya Ini dilihat dari proses jual beli Yang ada di komunitas Entok Baik dari Facebook maupun dari media sosial lainnya Tentunya Proses ini tidak luput dengan adanya transaksi Pengiriman Entok dari salah satu kandang ke kandang yang baru Nah disini saya akan memberikan salah satu trik untuk para peternak Baik pemula ataupun senior yang hobinya Membeli ternak dari luar kota Ataupun bisa dikatakan sistem online Ataupun sistem COD Salah satu trik yang mungkin sering dilakukan oleh saya pribadi Setelah membeli Entok dari kandang orang lain Ataupun dari luar kota Pertama yang harus teman-teman Lakukan yaitu Satu Mempertanyakan keadaan Entok sebelum membeli dari penjual Itu hal yang paling wajib kita tanyakan kepada penjual Yaitu Kesehatan si Entok Yang kedua Tentunya harganya Cukup di kantong Ataupun mahal di kantong Tentunya itu tergantung selera kita masing-masing Dan Untuk para penghubung pun Semuanya sudah ada takarannya masing-masing Yang ketiga Tentunya proses Pengiriman Kalaupun jarak dari kota Si penjual ke kandang kita itu Lebih dari satu hari Tentunya kita harus memikirkan Transportasi apa yang Baik untuk proses pengiriman Tentunya dari sang penjual pun Harus mengetahui Jasa pengiriman mana yang baik untuk proses pengiriman Yang keempat Yang keempat yaitu Cara packing untuk Membawa Anakan Entok itu ke kandang kita Jadi untuk teman-teman harus mempertanyakan Kenyamanan packingnya Agar tidak membuat Anakan Entok itu Mati ataupun Lumpuh pada proses pengiriman Jadi ruangnya pun harus diatur dengan jumlah pembeliannya Yang kelima yaitu Ini yang mungkin saya lakukan Di kandang setiap Entok kita datang Atau penunggas yang lain datang Hal yang perlu kita persiapkan lagi yaitu Setelah Entok itu kita ambil dari Kantor pengiriman Jasa pengiriman Kita persiapkan yang namanya Gula merah Setelah gula merah Kita persiapkan yang namanya Air kelapa Baik itu air kelapa muda Ataupun air kelapa yang sudah tua Minimal Kurang lebih untuk Kapasitas 20 ekor Ataupun 10 ekor Itu sebanyak 2 liter Nah nanti diapain bang Nah setelah itu Setelah Entok sudah digandang Jangan diberi makan dulu Kondisikan Entok itu Kita kasih air minum Yaitu berupa Air kelapa yang kita Campur dengan gula merah Sampai Air itu habis Kisaran Satu Sabtu Dua jam Atau tiga jam Setelah itu Baru kita memberikan Pakan Jadi Untuk teman-teman itu Jangan sekali-kali Memberikan pakan langsung Pada Unggas yang baru Proses pengiriman Sebaiknya Sediakan dulu Air minum Yang Berenergi Berenergi Atau menambah ion Setelah itu Baru kita Kasih makan Semoga Trik ini Teman-teman bisa lakukan Dan bisa menghindari Angka kematian Pada proses pembelian Anakan Entok Ataupun Entok Atau n jenis Unggas lainnya Untuk terhindar Dari angka kematian Mungkin Sedikit gambaran Dari saya Tentang Cara Trik Untuk Mengurangi Kematian Pada proses Pembelian Jarak jauh Ataupun luar kota Ataupun online Atau jod Mungkin Cukup jelas Dan sebelum Video ini Berakhir Saya ucapkan Terima kasih Kepada subscriber Subscriber saya Yang selalu Men-support Channel saya Tentunya Dan Untuk para Pendatang baru Untuk meluangkan Sedikit waktunya Untuk Mengklik Tombol subscribe Like Comment Dan tentunya Share Untuk Meningkatkan Semangat saya Dalam Pembuatan video Terima kasih Salam peternak Salam ngos-ngos Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak Sampai 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 selamat menikmati